Hey guys, ketemu lagi dengan saya di Dapur Masak Nongkrong Bareng Kristina. Hari ini seperti biasa, saya craving lagi sesuatu ya. Dan ini akan memakan waktu masaknya cukup lama ya. Tapi ini makanannya rewarding banget, enak banget guys. Dan ini kalau tidak salah masakan khas, you know, mungkin saya bisa bilang dari Pontianak ya. Karena banyak sekali orang Cina yang senang masak ini. Nah, kalian penasaran apa itu? Langsung kita cekidot bahan-bahannya ya guys ya. Nah, bahan yang pertama ini ada tepung. Ini tepung terigu biasa, cuman yang ini kalau di sini disebutnya bleach ya. Jadi ini sudah ada, apa istilahnya, ada pemutihnya guys. Kalau kalian tidak punya, tepung biasa juga boleh, sama saja. Lalu di sini ada gula pasir, sedikit garam, mentega, Lalu ini susu whole milk alias susu UHT kalau di Indonesia. Biasanya orang-orang tidak menggunakan vanilla flavor, tapi di sini saya mau pakai. Kalau kalian tidak mau juga, it's okay. Dan tentunya tidak lupa vermi pan ya, kalau di sini dibilangnya yeast alias ragi roti. Nah, ini dia guys. Pertama-tama, kita akan hangatkan sedikit susunya. Ini saya akan hangatkan di microwave, sampai sedikit suam-suam kuku ya, jangan sampai terlalu panas, karena ini nanti kita akan masukkan raginya ke sini. Nah, ini sudah saya hangatkan, jadi ini hasilnya hangat-hangat kuku guys. Masukkan sedikit gula ke dalamnya ya. Dan kita masukkan raginya guys. Nah, kita akan tunggu raginya sampai berbusa, kurang lebih 5 menit sampai dengan 10 menit. Oke, jadi ini pertanda bahwa raginya sudah siap, sudah berbuih ya, berbusa. Kelihatan sih berbusa begini ya, pokoknya beginilah bentuknya kalau sudah ready. Dan ini langsung kita eksekusi. Pertama, kita masukkan tepung ke dalam tempat mixernya. Lalu mentega. Kemudian garam. Lalu whole milk atau susu UHT-nya, ini juga suhu ruangan. Lalu vanila dan yang terakhir raginya. Nah, ini siap kita mixer. Mixer dengan kecepatan rendah ya guys. Kalau dengan kecepatan tinggi, nanti tepungnya melayang-layang, nek. Mixer dengan kecepatan rendah kurang lebih selama 1 sampai dengan 2 menit. Setelah kurang lebih 2 menit, naikkan kecepatannya menjadi medium. Ya, dan ini kita mixer kurang lebih selama 5 menit. Sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini jadi adonan. Bapangnya sudah selesai ya tadi. Kalau menggunakan mixer lebih cepat ya, ini sebentar saja akan kita uleni di atas counter ya. Ini sudah saya kasih sedikit tepung di atasnya supaya tidak lengket, oke. Tapi dengan begini saja adonannya sudah tidak lengket sebenarnya. Cuma menjaga saja ya. Jadi adonannya ini akan kita diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam sampai dengan 1 jam 40 menit ya guys ya. Jadi dilihat saja. Kalau misalnya nanti sudah double in size, sudah lebih mengembang. Berarti sudah cukup waktunya, oke. Tentunya tidak lupa ini mangkok sudah diolesi dengan minyak guys ya. Saya disini menggunakan minyak olive oil. Minyak apa saja boleh ataupun mentega ya diolesi saja supaya tidak lengket nanti. Oke guys, sekarang sambil menunggu adonan bakpaunya mengembang ya, mengembang. Kita akan eksekusi isiannya guys. Ini tahap berikutnya ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya tweak dengan bahan seadanya yang saya punya ya. Dengan bulu yang saya punya. Kalau di luar sana ada yang berbeda, itu cara orang lain memasaknya. Tentu saja cara saya juga berbeda ya guys ya. Di sini saya punya ayam. Ini dada ayam yang tidak ada tulangnya. Kalau kalian menggunakan ayam yang sudah dicincang, lebih baik. Saya tidak punya, jadi ini dada ayam yang saya potong-potong sendiri seperti ini ya. Lalu di sini ada bawang putih, sedikit jahe, kemudian cinnamon steak, dan dua lembar daun salam. Ada lada hitam, kemudian lada putih. Kemudian saya menggunakan bawang-bawang baik. Kalau kalian tidak mau juga tidak masalah ya. Saus tiram secukupnya. Kemudian kecap manis. Nah, di sini saya menggunakan cooking wine guys. Ini anggur merah ya. Jangan nanti langsungnya anggur merah. Nah, ini anggur merah optional saja ya. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Kemudian guys, selain isian daging ayam tadi, saya juga akan menggunakan isian telur. Dan telur ini juga nanti akan dimasak kecap ya. Ini telur sudah direbus ya, seperti ini. Empat buah saja. Kemudian bumbunya, tidak pakai repot, tidak pakai rembong yang biasa saja. Ada bawang merah. Lalu bawang putih. Kemudian daun salam. Cinnamon steak. Dan ini star anise ya. Oke, itu saja bahan-bahannya. Nah, untuk tahap kedua ini kita akan eksekusi telurnya dulu ya guys ya. Karena ini kan direbus. Jadi nanti supaya bumbunya meresap. Jadi kita eksekusi telurnya dulu, oke. Nah, disini ini gampang saja. Jadi bawang merah dan bawang putihnya akan saya cacah halus ya. I love this thing you guys. So easy. Gak perlu pakai mata pedas. Gak pakai nangis-nangis bombay. Gak perlu. Saatnya untuk kita masak telurnya. Panaskan minyak. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini akan kita tumis sampai wangi. Kemudian masukkan daun salam. Dan masukkan air bila semuanya sudah wangi. Lalu masukkan telurnya. Dan cinnamon steak. Lalu bunga pekak atau star anise. Kalau tidak salah ya. Masak sampai mendidih. Dan airnya berkurang. Jangan lupa guys, masukkan garam ya. Nah, berikutnya ini kita akan masak ayamnya. Nah, masukkan minyak ke wajan. Kemudian tumis bawang bombaynya sampai harum. Jangan lupa terus dibolak-balik ya. Jangan sampai hangus. Kemudian masukkan bawang putihnya guys. Nah, kita aduk-aduk lagi. Pastikan apinya jangan terlalu besar. Sehingga bawang bombaynya tidak hangus ya. Dan bawang putihnya tidak hangus. Lalu masukkan jahe. Terus aduk-aduk. Sampai baunya semua keluar guys. Lalu masukkan ayam cincangnya. Aduk-aduk lagi. Sampai ayamnya setengah matang guys. Lalu masukkan lada hitam dan lada putih. Lalu masukkan daun salam dan cinnamon sticknya. Aduk kembali. Tidak lupa juga masukkan saus tiramnya guys. Lalu masukkan garam dan penyedap rasa jika suka. Dan tidak lupa juga kecap manis. Lalu ayamnya setengah matang kita masukkan daun bawang guys. Nah, aduk lagi guys. Sampai sampai tercampur rata ya. Oke, setelah 1 jam 35 menit ya. Dough-nya sudah double in size untuk bakpaunya. Jadi ini akan kita eksekusi lagi guys. Hmm. That works. Bakpaunya smells incredible. Hmm. Eh, baunya enak banget ini guys. Look, smells. Wow, so soft. Mary katanya mau dough. Here you go. Pew. Wow. Super soft you guys. Sangat-sangat lembut ini kalau paling misalnya. Sangat lembut. Sangat lembut. Sangat lembut. Di atas meja ya, countertop. Jangan lupa juga ditaburi. Apa namanya ini? Tepung ya. Supaya tidak baiknya. Bagi dua bagian dulu guys. Oke, ini akan kita bagi-bagi ya. Kita timbang guys, supaya sama ya. Nah, di bawahnya kita akan pakai parchment paper ya. Atau kertas minyak ya. Nah, jadi guys, ini dough-nya. Kita roll out ya. Seperti ini guys. Baru kita kasih isiannya. Masukin ayahnya. No. Lalu telurnya. Lalu kita akan pinch. Kalian tahu guys, jujur. Ini baru pertama kali saya bikin bakpao sendiri begini ya. Saya akan bikin bakpao. Pokoknya ketutup ya. Saya gak bisa bikin. Iya, mampus. Kayaknya tutup aja deh ya. Ditutup aja ya. Gak usah kayak bakpao-bakpao yang pakai seliwer-seliweran di atasnya itu kayak renda-rendaan itu. I don't know how to do it. So, we're just going to close this. Tutup aja ya. Biar aman, tentram. Nah, sudah. Begini saja. Tetap di atasnya. Saya akan lanjut isi ya guys ya. Penuh perjuangan. Kalian mesti sabar bikin ini ya. Mesti telaten ini guys. Oke guys. Akhirnya selesai juga ya. It takes time ya. Mesti banyak kesabaran bikin bakpao ini guys. Karena lama nunggunya ya. Udah di apa? Mesti didiemin, berjam-jam ya kan. Baru jadi nih. Nah, sekarang ini sudah siap. Kita akan pindahin ke steamer di belakang kukusan ya. Dan kita akan kukus kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Oke? Oke guys. Ini sudah jadi ya. Cuma begini ceritanya guys. Saya ini orangnya tidak sabaran. Karena tadi sudah lama sekali bikinnya ya. Berjam-jam. Jadi waktu mengkukus itu ya. Seharusnya kan dia satu layer ya. Satu layer satu gitu ya. Jadi biar airnya nggak berjatuhan ya. Air kukusan itu ya. Karena itu crucial sekali kan. Kalau bikin bakpao. Nah, saya pakai dua steamer langsung gitu. Di atas dan di bawah. Yang di bawah itu penerbangan air guys. Jadi hasilnya kurang bagus. Jadi kalian kukus satu-satu ya. Maksudnya satu lapis aja gitu ya. Di atas aja gitu ya. Jangan langsung semuanya. Karena nanti takut kerepes air. Jadi hasilnya kriput-kriput kayak punya saya. Yang di atasnya hasilnya bagus. So ya. Kita coba, oke? Mister Manis Pedas. Yeah! Oh, the cutlery is behind me. Oh, yep. I move them. Oh. Where's the manis pedas? Oh, too. Yeah! We gotta remove the parchment paper. All right. Hati-hati. Jangan makan ketasnya. Oh, moist sekali guys. Hmm. 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 This is good. Oh, crap. It's gonna try everyone. Oh, I'm gonna try everyone. Oops. You sip? You sip with us? This one! This one? That's great. Mmm. I'm gonna put those at you, but. Yum! Enough. Mmm. That's it? Or is it enough? Enough. Enough. Delicious. Delicious. I love this one. Oh, you miss Maddie. I love this one. Hmm? How do you say delicious? Enough. 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 Hmm. Enough, enough. Do I have one of those? Hmm? That's real good. And then, um. What about sauce? Oh, actually? Actually? Hang on a second. I need a sauce. I think I got a sauce. What's up, Tim? Here, go. Biar kepalanya kelihatan, ya? Spicyer. Everything is spicy. Let's see. I baru ingat, karena mertua saya nanyain, ada tidak, sauce ini? Oh, I'm gonna try it with the sauce, ma? I would like some. You want some? Yes. Okay, you have a fork for me. Thank you. Hmm. Here you go. But the sauce is very, very hot. Terima kasih telah menonton! Semoga tidak mengagumkan kucing. Itu saja kucing. Ini kucing! Ini kucing! Ini kucing! Saya suka! Saya mencukupnya! Boleh saya mencukupnya? Ini kucing. Sangat-satatat! Btw, kalau kalian tidak senang jahe banyak, tidak pakai juga tidak salah. Tapi karena saya senang jahe, saya pakai jahe. Jadi saya pakai jahe ya. Bakpaunya sekin. Yummy! Hmm! Oke, jadi begitu saja ya guys ya kucing masaknya hari ini. Sampai jumpa di vlog masak berikutnya! Bye bye! Bye! Thanks for watching!